Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tanggal 2 Desember 2023 update tanaman cabai kali ini umur kurang lebih satu bulan setengahan dan hitung harinya satu bulan setengahan udah ini yang yang pertama atau yang yang terbaru eh yang terbaru yang terdepan update untuk tanaman cabai merah besarnya ini sokal sudah seperti ini ini yang pertama yang yang duluan untuk yang lain mungkin sudah mulai keluar dan rata-rata sudah mulai kun keluar kuncup bunga dan sudah mulai ada pengisian buah untuk yang lain juga Mas sudah keluar sudah keluar ada yang dua ada yang rontok satu ini dia per ininya percabangnya itu ada satu-satu jadi percabang satu keatasnya juga banyak untuk yang lain juga sudah lain menunjukkan tarinya menunjukkan perkembangannya sangat bagus kali ini kita akan pertama kita akan penyemprotan pakai MKP Jimmy hantu sama Insek kedua kita akan pemasangan untuk pencegahan kita akan mulai masuk ke pencegahan pencegahan lalat Hai buah kali ini kita pakai kapur barus kapur barus buat mencegah lalat buah lebih baik mencegah daripada mengobati karena kalau sudah mengobati itu sudah tandanya nggak nggak bisa diobati kalau itu ini mah jadi kita sedini mungkin untuk pencegahan satu salah satunya kita pakai kapur barus kita kapur barus kita akan masukkan ke kantong plastik kecil seperti ini lalu kita nanti kita tempel di di ajir ini untuk beberapa yang satu berpat yang satu jadi tidak di semua ajir kita pasang tapi kita seling-seling berapa ajir kita pasang lagi jadi gunanya untuk mencegah atau menghalau lalat buah jadi dari bau kapur barus ini lalat buah tidak suka dengan baunya jadi dia mau hinggap di ini di apa di muah itu tidak jadi karena mencium bau kapur barus itu jadi itu untuk pencegahan untuk penyemprotan kita akan ambil bahannya dulu di gigi soalnya baru kita baru sempat hari ini untuk untuk penyemprotan karena apa karena kemarin itu hujan melulu dan nggak sempat karena pekerjaannya masih banyak jadi kita tergang terhalang oleh pekerjaan yang sangat banyak waktunya nepet hujan jadi minggu ini pemupukan untuk minggu ini agak telat gitu kocor kemarin udah sebagian tinggal yang ke bawahnya ya belum tapi mungkin nanti kita akan susulan untuk spil spil apunisinya untuk sekarang kita masih pakai inseknya ada bumil berbahan aktif metomil terus kita pakai jimmy hantu untuk masa pembuahan kita pakai mkp mkp karena mkp pospatnya 52% dan kaliumnya 34% terus kita juga masih punya disini ada gandasil kita rolling ini kalau gandasil kita rolling gandasil B ini gandasil D ini untuk masa peketatif dulu nanti untuk kocor kemarin yang belum mengeluarkan bunga kalau yang kita mengeluarkan bunga kita rolling pakai gandasil 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 buah gandasil buah jadi untuk mix semprot semprotnya kita pakai jimmy hantu untuk pelawasnya kita inseknya kita pakai dumil berbahan metomil dan untuk pupuknya kita pakai mkp kita spray ini kurung spray oke kalau kemarin untuk kocornya itu kita pakai MPK 1616 vertipos sama KCL nanti kita tambah lagi sama kalsium kalau pakai kalsium itu mungkin rollingnya MPK 1616 di rolling dulu untuk minggu depan pakai KCL kita dan pakai kalsium untuk minggu depan lagi kita pakai MPK lagi jadi di rolling MPK untuk memaksimalkan daun untuk memaksimalkan daun karena kalau daun maksimal insyaallah insyaallah ke tanamannya ke buahnya juga akan bagus gitu jadi MPK juga perlu gitu N perlu N P dan K tapi yang berimbang yang berimbang dan tepat sasaran jadi tempat sasaran jadi untuk perkembangannya dia sama-sama untuk di daunnya bagus di bunganya bagus dan nanti untuk keluar buahnya juga bagus jadi ini update-nya udah udah mau keluar tuh kan yang pertama yang besar ini udah keluar yang di ujung-ujungnya itu masih banyak ini udah di atas ini sama kadang-kadang ke bawah itu cabai rawit cabai rawit sudah sudah mau mengeluarkan bunga sini yang di bawah itu kangkung yang di bawah itu kangkung di bawah itu kangkung di bawah itu kangkung di bawah cabai rawit yang ke atasnya lagi itu cabai dan masih dalam masa peralihan yang ke atasnya itu peralihan dari PGT tip ke generatif oke sekian dulu untuk update hari ini kita update lagi di video selanjutnya selamat menikmati